Anak kembali di Aingus Pagi, pemirsa tim Saragabungan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan berhasil mengevakuasi sebuah kapal nelayan yang terombang ambing di laut lepas selama 8 jam. Kapal mengalami mati mesin usai dihantam gelombang tinggi saat berlayar. Sebuah kapal nelayan mengalami mati mesin usai dihantam gelombang tinggi saat melintas di perairan Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Tim Saragabungan yang menerima informasi langsung menuju lokasi kapal yang terombang ambing setelah mati mesin. Evakuasi dilakukan dengan cara menarik badan kapal menuju pesisir pantai Amani Kabupaten Pindrang serta kedelapan jumlah awaknya. Tim Saragabungan yang melakukan evakuasi kapal sempat kesulitan akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi. Butuh waktu 2 jam hingga akhirnya badan kapal berhasil ditarik ke pesisir pantai dibantu oleh warga setempat. Kapal nelayan ini mengalami mati mesin usai dihantam gelombang tinggi. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, INews melaporkan.